Oke guys, hari ini laporan di tanggal 23 Hari ini hari Rano, hari ini hari Kamis Tanggal 23 hari Kamis di Samarinda, Corona Report on Street Dari channel Rana Madam Semoga berguna hari ini sangat terlihat, sangat ramai sekali Padahal hari Kamis Mudah-mudahan pertanda baik di mana ekonomi sudah bouncing-bouncing At least di kota Samarinda, very good, everybody's moving around So crowded, very good Economic is gonna go on Karena sakit bila tidak Terus, ups, ada pemandangan masker Yang saya sedang siangi setelah saya cuci Saya siangi di bawah Ush! Aduh, kacau Saya kaget teman-teman Parah dia menyebrang begitu saja Oh my God Kejadian nyata Langsung kalian lihat semua Muncul tiba-tiba di balik mobil Tanpa lihat kiri, lihat kanan Oh my God Akan jadi problema guys Ternyata apakah mungkin Peningkatan transportasi atau trafik di jalan Menyebabkan peningkatan kegilaan manusia kembali di jalan raya Nyonyonyo, that's bad Anyway, back to story report Hari ini betul-betul ramai Kalian bisa lihat sendiri dibanding kemarin saya punya video Mudah-mudahan ini betul-betul bounce back Dari ekonomi di Samarinda At least Samarinda Karena being very uncrowded Semua at home And no economy going It's very bad Kita semua terluka Bekerja, pengusaha Semua terluka Bahkan mungkin negara juga terluka Karena tidak ada pergerakan dan pendapatan daerah Tidak ada pemaksudkan pajak Terutama pajak PPN Berkurang drastis Turun Perintah harus menggelontorkan dana Untuk membantu Memberikan insentif bagi ekonomi Memundurkan pajak Mengurangi pajak Peringan kredit Memundurkan waktu kredit Menggelontorkan bansos Berupa kartu prakerja Sembako Bantuan bulanan Dan seterusnya So That's the reality Everyone hurt Semua terluka Nah ini kejalan Ini adalah Keadaan jalan Gatot Sebroto Saya tadi Karena sibuknya Saya lupa Sekaligus jalan seharusnya bisa video Saya tadi mampir ke BCA Di dalam BCA sendiri Dia terlalu rame Parkirannya juga tidak rame Saya melakukan transaksi Di sana penarikan uang Karena menghindari ATM Karena ATM disentuh banyak orang Dan tentu saja tidak mungkin Setiap saat dilap Dengan para Penjaganya Atau pihak banknya Sehingga kita sebaiknya menghindari Total penggunaan ATM Karena Itu jari-jari kita Walaupun memang Habis itu kita bisa cuci tangan Kita bersihkan Lebih baik Tidak menyentuh sama sekali Dibanding harus membersihkannya Ya Saya dengar bahwa Samarinda sudah Memiliki 9 positif corona Dan kebanyakan dari mereka Adalah dari pendatang Yang dari Samarinda sendiri Sedengar saya hanya satu Kebanyakan dari Goa Yang datang Membawa Corona Kita belum tahu Kelanjutannya bagaimana Ini adalah Kamaian di Tempat pembelanjaan Namanya Planet Solayan Ya Coba lihat Mobilnya Oh my god Jadi ya Salah satu bisnis Yang masih bertahan Di saat corona Adalah Solayan tetap sembako Ya Kalian bisa lihat Kemarin Antriannya saya di depan Dan ini Antrian saya Di belakang Mobil-mobil Dan Banyak sekali Lalu lintas traffic Ini bagus sekali Semoga yang kita bisa lakukan adalah Tolong Batasi Pendatang Tolong Tolak Pendatang Dan Sejenis Hemat saya kali ya Soalnya It comes from outside Datang dari luar Yang di dalam tidak ada Dan kalau kamu sumbangkan Banyak sekali Yang masuk ke dalam Akhirnya Yang bisa beredar di dalam Jauh lebih banyak Tadi yang kemungkinan Satu Menularkan keberapa Nanti bisa jadi Seperti sekarang Sebilan kepada berapa Apalagi yang lucu Pada lari Kalau sudah ketahuan Ini gak mau ditolong Dan memilih langsung Mengisolasi Bukan mengisolasi Bahkan melarikan diri Membawa penyakit Yang nepel di badannya Bisa nyakitin keluarga Bisa nyakitin diri sendiri Teman Orang yang ditemuin Bahkan dia langsung Sudah mungkin memilih Untuk meninggal Kenapa? Nah Orang biasanya minta bantuan Ketika positif Atau berusaha Mencari bantuan Yang tepat dan benar Ini melarikan diri Atau Ya saya gak tahu Apakah dari sisinya mereka Mereka merasa Aku disana Tidak menentu juga nasibnya Enggak dilayani juga dengan baik Atau Belum tentu juga disembuhkan Malah dikumpulkan Sama yang sakit Kita gak tahu yang mana yang benar Tapi Ya dari saya sih Pertanyaannya adalah Kenapa mereka melarikan diri Dan itu belum terjawab Semua ada yang menjawab juga Jadi Gitulah Kita bisa melihat Ini ramai sekali Kegiatan Di jalan-jalan Di kota Samarinda Dan saya happy about that Karena Dengan keramaian tersebut Ekonomi kita akan bangkit It's the best It's the best Kacau kalau enggak Oke Nah jadi Kalian bisa lihat sendiri Jumlah kendaraan Di jalanan Cukup ramai Dan itu berita yang baik Dan ini kalian bisa lihat Bahwa Kendaraan-kendaraan Di Jalan-jalan tertentu Itu berbeda Tingkat kepadatannya Karena Ada yang jalan lebih utama Besar Dan ada yang Lebih kecil Sehingga Tidak merata Tentunya Ramainya Tapi dibanding Video-video saya Yang kemarin Ini sudah jauh lebih ramai Kan guys If you guys Terus Pantau dan ikuti Video-video saya Sebelumnya Sampai hari ini Kita sudah mau Hampir di Persimpangan Sampai hari ini Sampai hari ini Dan pemuda Sampai hari ini Sudah motor ini Harus terlihat di bawah Anak Iya Sudah berhenti Iya Ramai sekali Entryan di belakang mobil Apakah terlihat Yang lumayan terlihat Dari spion Dari situ juga Itu Banyaknya Di belakang Banyak sekali Juga yang lewat Motor-motor Iya Ini adalah salah satu titik Lalu lintas yang Agak Antik Dimana Jalanan lurus Ini disini Sering Dilewat Di tropos Karena terasa Tidak ada juga Yang belak Kenapa merah Bagi yang lurus Tapi ya Begitulah Pasti tidak ada Yang sepura Kita kembali lagi Jalan Ini di Hampir Di penghujung Cendrawasi Saya akan Mampir Dan Membeli Makanan VG Kalian pernah Makan makanan VG Vegetarian Pendekannya Adalah VG Mereka Patut dicoba Saya tidak Fully Vegetarian Tapi Sebagian besar Saya sudah VG Di rumah Makanannya Rata-rata Tidak ada Daging Tahu goreng Tempe goreng Nasi putih Eh sorry Tidak ada Nasi putih Saya tidak makan Nasi putih Labu siam Oseng Apalagi Tempe orek Apalagi Tempe mendoan Tahu Bacem Tukar-tukar Dadar jagung Bergedel Bergedel Habis itu Soto Sambal goreng Kentang Sambal goreng Tahu tempe Telur dadar Goreng Ami goreng Bawang Sayur Bawang goreng Bawang sayur goreng Ya Kurang lebih itu Itu semua Kadang-kadang Ada dapat Kolak Pisang goreng Sebagai Makanan-makanan Penutup Terus Apalagi Kacang hijau Jamu Terima Lepas Itu semua Rata-rata Air putih Tidak minum Kopi Tidak minum Teh Berusaha Untuk Terus Makan Sehat Sayur Mayur Saya mengurangi Daging Ternyata Tak terlalu Susah loh Guys Tidak makan Daging Makan Daging Saya bisa Ngitung Sekarang Dengan Gitu Juga Biaya Hidup Menurun Karena Daging Tidak Diperlukan Daging Yang paling Mahal Dari Semua Irit Irit Gitu Nah Saya sudah Tiba Saya mau Beli Makanan Dulu Jadi Laporan Corona Report On Street Di Samarinda Kota Tanggal 23 Hari Kamis Pukul 12 26 Saya Tutup Dan Saya ucapkan Terima kasih Thanks For Watching Dan Salam Dari Random Random Ciao Good Tina 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 Tina